selamat pagi kembali saya pagi ini di tepian sungai berantas namun kali ini ada di desa patoan kejamatan ngantru kabupaten belagung jahat timur jadi semalam ada seorang pencari ikan atau yang warga biasanya menyebut bahasa kalunya itu gugumania hilang di ulekan sungai berantas di desa patoan ini jadi disini ada tempuran atau pertemuan dari sungai berombong dengan sungai berantas korban datang dengan tiga orang temannya di wilayah ini pada semalam ya sekitar selepas maghrib sebenarnya tapi mereka aktif untuk mencari ikan sekitar pukul 23 malam karena saat itu ikan belum belum mabuk ya jadi kemarin bermula dari kemarin itu kan ada flushing atau penggelontoran di waduk lingi dan waduk lodoyopita nah penggelontoran itu biasanya membuat ikan-ikan di sungai berantas ini mabuk sehingga para pencari ikan atau gugumania itu dengan mudah menangkap ikan-ikan yang mabuk jadi kemarin itu memang banyak para pencari ikan yang datang kesini ya terus korban datang bersama tiga temannya pada saat malam selepas maghrib lalu mulai mencari ikan pukul 11 dan sebenarnya korban sempat mengeluh kakinya sakit kayaknya bengkak itu namun mereka tetap memuruskan mencari ikan dan korban sudah sempat mendapat cukup banyak ikan ya ada ikan yang besar juga besar petis barang dewasa namun sekitar pukul 1 ada orang yang mendengar teriakan minta tolong jadi memang tempat ini gelap gelita mencari ikan pada saat malam tanpa penerangan jadi ada sempat ada teriakan minta tolong dan kemudian korban tidak ditemukan teman-temannya dan para pencari ikan lain sempat menelus menyisir sungai berantas ya ke arah hulu nah ini warga yang melakukan penyisiran dan korban dilaporkan hilang ke posek ngantru pada pukul 4 tadi hari ini posek posek ngantru bersama warga juga sudah melakukan penyisiran dari pepi hingga berantas dan juga belum membahkannya hasil namun saya lagi karena kemarin itu peladu dilakukan pada pagi hari sekitar sepuluh sepuluh sehingga ikan ikan mabuknya itu pada saat malam ini yang membuat banyak pencari ikan dokumannya itu nekat perjun pada saat malam hari mengabekkan resiko mencari ikan pada saat malam salah satunya adalah korban ini yang hilang tidak ditemukan diyakini ini jatuh ke aliran sunnya karena salah satu temannya yang bernama Dimas tadi bilang sempat mendengar suara teriakan minta tolong namun tidak bisa melihat ke arah sumbernya karena kondisinya gelap Dimas hanya sekilas antara yakin tidak yakin dia melihat tangan yang melambih dari arah air nah ironisnya setiap hari peladu atau pelasing ini setiap tahun selalu ada korban jiwa kalau tahun lalu pelasing ini pelasing di bentungan lingitan lodoyo mem membuat seorang pencari ikan di desa tapan kalau tidak salah ya itu posisinya antara perbatasan tapan dengan desa bangwan disana juga ada satu orang meninggal dunia setiap tahun hampir setiap tahun kalau ada flashing pasti ada korban itu memang bukan karena angker atau apa tapi memang itu faktor murni kecerobohan kecelakaan jadi kita update ini tim sar dari WPD sudah tiba dan tadi pak kaposek ngantru juga bilang bahwa juga minta tolong ke basarnas ya minta tolong basarnas posar regalek ini akan dilakukan pencarian nanti kita update proses pencariannya seperti apa oke demikian yang bisa saya laporkan dari sungai seberantas desa batuan kecamatan ngantru dibina seorang pencari ikan bernama Jufri warga desa pojok kecamatan ngantru wabendanturnakun hilang semalam saat mencari ikan di lokasi ini